Polres Polewali Mandar, Polman, memasang kawat berduri sepanjang 40 meter di lokasi tempat perhitungan perolehan suara pemilihan umum, Pemilu 2024. Pantauan Tribun Sulbar.com, Sabtu 2 Maret 2024, kawat berduri ini dipasang memanjang di depan gerbang Aula Hotel Al-Ihlas. Hotel ini menjadi tempat komisi pemilihan umum, KPU, Polman menggelar rekapitulasi suara di Jel Budi Utomo, Kelurahan Pekabata. Kawat berduri ini menjadi pagar terdepan melapis pagar hotel sepanjang kurang lebih 40 meter. Polres Poleman juga menyiapkan satu unit kendaraan taktis pengurai masa yang berada di halaman hotel. Diketahui saat ini merupakan hari keempat KPU Poleman merekap perolehan suara dari 16 kecamatan. Rapat pleno perekapan berlangsung alot dan diwarnai sejumlah protes dari saksi peserta Pemilu 2024. Serta beredarnya pamplet informasi akan dilaksanakannya aksi unjuk rasa oleh kalangan mahasiswa kawal Pemilu 2024. Untuk mengantisipasi, jagan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Di hari terakhir rekapitulasi suara ini, terang wakap Polres Poleman, kompol Ujang Saputra kepada wartawan. Dijelaskan sejak dimulainya perekapan suara hingga hari keempat, situasi dan kondisi aman. Meski begitu pemasangan kawat barir ini sebagai bentuk mengantisipasi adanya kejadian tidak terduga. Ujang Saputra menyebut sampai saat ini belum mendapat laporan adanya situasi yang berbahaya. Situasi tahapan rekap suara ini ditingkat Kabupaten Alhamdulillah aman dan terkendali, ucapannya. Ia juga menegaskan ketatnya pemeriksaan saat hendak masuk di lokasi perekapan suara. Setiap tamu diperiksa, dilarang keras membawa senjata tajam dan benda berbahaya lainnya. Sebelumnya diberitakan, sebanyak 159 personel gabungan TNI Polri diterjunkan mengamankan jalannya rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Polewali Mandar, Polman, Rabu, 27 Februari 2024. Rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada pemilihan umum Pemilu 2024 ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Polman. Berlangsung di Aula Hotel Al-Ihlas Jel Budi Utomo, Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali. Pantawan Tribun Sulbar.com, satu unit tenda posko didirikan personel gabungan pengamanan, petugas bersenjata lengkap, serta puluhan personel gabungan menjaga ketat, mulai di jalan, di halaman hotel, hingga di dalam ruangan. Pemeriksaan di pintu masuk Aula juga dijaga ketat, petugas memeriksa semua peserta, menggunakan alat detektor, memeriksa seluruh badan, tas bawaan para peserta saat masuk ke dalam ruangan. Komando Distrik Militer, Kodim, 1.402 Polman menerjunkan 60 personelnya, sementara Polres Polman menerjunkan 99 personel. Total keseluruhan gabungan pengamanan yang berjaga sebanyak 159 dari TNI Polri. Terus kemudian, situasi kondisi saat ini masih aman, kondisif, terus pemasangan-pemasangan barir ini, ya kita menyesuaikan, karena ini juga sudah diperkirakan hari terakhir, jadi kami untuk mengantisipasi, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak dikenankan, jadi kami sudah siap untuk mengamankan. Terus kemudian, situasi kondisi saat ini apa ada laporan yang memanas atau gimana kemudian? Sementara tidak ada, ya, dari situasi di Kabupaten-Kodim-Kodim Mandar. Dalam tahapan, rekap KPU tingkat Kabupaten, Alhamdulillah masih aman, sementara bergerak. Selain kawat berdiri kemudian, apakah ada penambahan jumlah personil? Untuk personil kami tetap, sesuai dengan awalnya itu 99 personil yang menyebabkan Ada himbuhan kemudian kepada para peserta pemilu saksi-saksinya untuk menjaga kondisi? Ya, itu saja setiap hari mereka datang, kami kasih jimbawaan Bahwa untuk apapun yang terjadi tetap harus menerima tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan Apabila memang nanti ada yang kurang terima atau merasa tidak kuas, bisa ditempu jalur-jalur yang sudah ada Kemudian ada apelarangan membawa senjata tajam masuk atau bagaimana? Ya, itu sudah, dimana-mana memang dilarang, betul? Jadi, kita lakukan agak sesuai dengan prosedur Untuk memasuki ruangan, aula, tempat rapat kreino Kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan Baik badan, barang, tasnya kita bisa, maupun sterilisasi ruangan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!